Konten kaya begini nggak asing buat kamu, bukan? Ya, di Medsos, konten kuliner India telah jadi primadona tersendiri. Mayoritas konten menonjolkan street food, menyajikan raga makanan yang khas, seperti punjabi samosa, panipuri, sampai teh masala. Diluar cita rasa dan tampilan visualnya, yang menarik dari street food India ialah rangkaian prosesnya. Atraktif sih, tapi nggak sedikit yang menyebutnya jorok. Popularitas street food India memang tanpa lawan. Iya, misalnya rutin masuk rekomendasi situs kulineran. Di India, street food bisa dijumpai di seluruh wilayah, sekaligus membentuk wajah kultural negara ini. Tapi, ada beberapa kawasan yang menonjol, seperti delhi, yang identik dengan kuliner macam shat, parante, hingga chowley bature. Kemudian jaipur, yang melejit lewat makanan pedas dan manis, seperti kacori dan muton tika. Ada pula Mumbai, yang hadir dengan varian makanan, kayak puff bhaji, serta bel puri. Makanan jalanan di India punya sejarah panjang. Eksistensinya dapat dilacak, sejak jaman kekaisaran Mughal hingga kerajaan Inggris. Itu kata Rana Safi, sejarawan yang biasa mengulik soal kuliner dan kota-kota di India. Ia nambahin, kalau setiap kuliner jalanan di India menyimpan ceritanya masing-masing. Ambil contoh puff bhaji, yang pada mulanya adalah sajian untuk pekerja pabrik di Mumbai pada pertengahan 1800an. Atau jalebi, yang masuk ke India dibawah pedagang Persia pada abad pertengahan. Ini gak kalah menarik. Namanya Batata Fada. Ia tersusun atas kentang yang digoreng, dan dikasih buku dari cabai hijau atau merah, serta dilengkapi roti gulung hangat. Dalam beberapa tahun terakhir, camilan ini jadi alat politik bagi kelompok Hindu di Mumbai, Shiv Sena. Mereka hendak memonopoli Batata Fada di Mumbai untuk menarik masa. Oke, terlepas dari histori yang melekat, satu hal yang pasti. Street food di India telah jadi jantung kehidupan kontemporer masyarakat di sana. Ia adalah andalan para kelas pekerja sampai pelajar yang cekak uang tapi ingin makan enak. Satu survei bahkan menyebut, 80% warga India dari semua kelompok umur lebih suka makanan jalanan ketimbang restoran. Di sisi lain, street food juga mewakili porsi sektor ekonomi informal India yang signifikan. Tapi, masalah mengiringi keberadaan mereka. Pasalnya, mayoritas street food di India dibikin tanpa memperhatikan kebersihan. Koki bahkan bisa menyelendupkan tangannya ke dalam ember berisikan bumbu. Dan ini dapat kamu lihat dengan mudah di banyak konten. Riset menyebut, lebih dari 61% pemilik street food nggak menutupi makanan mereka. Lebih dari 80% warung street food dikerubungi lalat. Sebagian besar sentuh 74% street food nggak pakai garpu atau sendok ketika sajikan hidangannya. Ini nggak kalah penting. Penjual makanan jalanan mayoritas atau sekitar 98% nggak pakai sarung tangan saat memasak. Urusan higienitas ini emang masalah di India. Data menyebut bahwa hanya 38% orang India yang cuci tangan sebelum makan dan 30% sebelum siapkan makanan. Konsekuensi dari perilaku ini nggak main-main. Orang bisa saja terkena diare, tipes, hingga pneumonia. Sebab bakteri yang ditelarkan lewat makanan dengan standar kebersihan yang rendah. Apa ya pemicunya? Studi ada bilang, setidaknya ada tiga faktor yang saling berkelindan. Pertama, akses ke sanitasi yang begitu buruk. Laporan WHO dan UNICEF pada 2017 menempatkan India sebagai negara nomor satu di dunia. Dengan kebiasaan buang air besar sembarangan, termasuk di dalamnya ada 344 juta orang tanpa akses rutin ke toilet. Penduduk yang begitu padat serta ketidakmampuan pemerintah menyediakan fasilitas yang layak makin memperburuk masalah ini. Banyak fasilitas sanitasi yang kemudian terbengkalai setelah dibangun. Problem kedua ialah vendor street food yang jarang dapat apresiasi ketika mereka bisa menjaga kebersihannya. Dan yang terakhir, jarang muncul komplain dari konsumen street food. Upaya pemerintah India untuk lebih memperhatikan sektor street food bukannya enggak ada. Mereka sempat bikin regulasi yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan standar kebersihan street food. Meski begitu, langkah ini dinilai kurang komprehensif lantaran pemerintah tak melibatkan para pedagang. Pemberian sanksi pun juga enggak maksimal. Karena ya namanya street food, banyak akal untuk bersiasat. Makanan jalanan memang jadi hal yang enggak bisa lepas dari suatu negara. Termasuk juga di Indonesia. Sumbangan ke ekonomi dan kontribusinya ke masyarakat enggak main-main. Nah tapi, untuk soal joroknya enggak perlu ditiru loh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.